Tampilan iPhone seperti ini di HP Xiaomi terlihat lebih keren ya. Dan tema ini tentunya memiliki kelebihan dari tema-tema Xiaomi lain pada umumnya. Oke, jika suka dengan tema seperti ini, simak video tutorialnya berikut ini. Oke, sebelum kalian menerapkan tema iOS ini, beberapa kelebihannya akan saya ceritakan terlebih dahulu ya. Jadi, supaya tujuannya agar kalian tidak menyesal ketika sudah menerapkan tema iPhone ini. Kelebihan yang pertama, bisa kalian perhatikan pada semua ikonnya berubah total ya. Bisa kalian lihat, semua ikonnya sangat-sangat keren sekali, persis seperti ikonnya iPhone. Bahkan juga untuk size-nya atau ukurannya itu juga sama besarnya seperti tema iPhone. Bahkan juga yang ada di bagian bawah ini juga mirip ya, seperti kunyanya iPhone. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, bisa kalian lihat di sini di control touch-nya ini. Ini sama persis ya, seperti miliknya Apple, di mana bentuknya juga ada bulatan putih di tengah, kemudian dikelilingi oleh kotak yang berwarna hitam. Dan ketika kita klik, juga akan memunculkan menu seperti ini, bahkan ini juga tulisannya iOS ya. Jadi, sangat keren sekali. Oke, kemudian di kelebihan berikutnya, kalian bisa lihat di notifikasi. Notifikasinya juga full seperti ini ya, bahkan di sini juga ada logo Apple tergigit. Kemudian kelebihan berikutnya bisa kalian lihat di menu pengaturan. Nah, di sini juga di menu pengaturan ini semua ikonnya berubah. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika kalian pergi ke menu tentang ponsel. Di sini justru berubah menjadi about iPhone. Wow, luar biasa sekali ya. Dan ketika kalian klik di sini, akan memunculkan informasi seputar perangkat Xiaomi yang kalian gunakan. Dan jika kalian pilih di pembaruan sistem, Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi, tema yang saya gunakan adalah iOS 11. Jadi, ini bukanlah custom ROM. Bukan pula ini adalah ROM apal-apal. Tapi ini hanyalah sebuah tema ya. Karena ROM yang saya gunakan adalah ROM resmi dari Xiaomi, yaitu dengan MIUI 10. Bisa kalian lihat ya. Dengan OS Android, yang saya gunakan adalah Nugget. Oke, kemudian di kelebihan berikutnya, bisa kalian buka di aplikasi Dialpon. Nah, kalian akan lihat tampilannya sama persis seperti dialpon milik iPhone. Oke, jika tertarik dengan tema ini, kalian bisa ikuti tutorialnya sebagai berikut. Namun sebelum kita lanjut, ingat untuk like dan subscribe BNB Channel agar kalian selalu mendapatkan update terbaru tentang tutorial HP Android lainnya. Untuk menerapkan tema iPhone, silakan kalian pergi ke menu pengaturan. Kemudian kalian pergi ke menu tema. Lalu kalian ketik di pencarian. Kalian ketik dengan kata kunci iOS spasi push. Kemudian kalian pilih enter. Nah, di sini akan muncul temanya ya. Kalian pilih yang pertama. Nah, jika kalian belum mendownload, silakan kalian pilih download ya. Karena pada posisi ini saya sudah pilih download. Dan saya sudah menerapkannya, jadi tidak perlu saya download ulang. Dan di sini kalian juga bisa lihat preview dari tema ini. Semuanya berubah ya. Termasuk juga aplikasi pesan, itu akan tampil seperti layaknya iPhone ya. Bisa kalian lihat di sini, mirip-mirip seperti Bebel. Dan lock screen-nya juga saya perlihatkan ya untuk lock screen-nya. Nah, ketika kalian menyalakan lock screen. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada center dan ini juga bisa menyala. Kemudian di sini ada akses menu kamera. Dan kalau kalian geser ke samping, seperti ini. Nah, dia akan mengakses beberapa menu yang bisa kalian pilih. Ini tampilnya sangat keren sekali. Oke, silakan kalian download dan kalian terapkan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Tapi untuk wallpapernya ini sudah saya ganti. Jika kalian suka dengan wallpaper seperti ini, silakan kalian download wallpaper ini. saya sediakan link-nya di deskripsi video di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu.